Intro Sangat gak mempelajari agama Aku lebih jatuh cinta pada sains Sampai akhirnya aku udah bener-bener meninggalkan agama Kok kita kayak mau bikin aturan sendiri ya Padahal ini sang pencipta kita gitu ngasih aturan Pada saat aku SMA tuh udah mulai agnostik kan Akunya udah mulai kayak bingung jati diri akulah gitu Akhirnya mulai masuk fase agnostik Sampai akhirnya aku udah bener-bener meninggalkan agama Nah akhirnya jadi pas setelah aku nikah itu Memang aku kan bukan tipikal yang religius Dan suami pun bener-bener mengarahkannya itu bukan dengan cara memaksa Karena mungkin dia tau karakter aku gitu Kalau aku dipaksa akan semakin menolak Nah akhirnya mulai belajar dari awal lagi nih Mulai dari sholat gitu terus Pokoknya konsep-konsep dasar dalam agama lah gitu Sampai akhirnya aku ngerasa Memang bener sih kayak sholat tuh kita harus lakuin Karena itu kebutuhan kita Ibaratkan aku tidak mau menjolimkan diri aku Terus-terusan terlarut dalam kehidupan duniawi Sampai aku apa ya kayak Mengenyampingkan waktu aku bener-bener kayak Quality time aku sama sang pencipta Hobi membaca dan kecintaannya terhadap dunia sains Membuatnya percaya kalau harus berpikir sesuai dengan logika Menurutnya agama dan logika itu berbeda Karena mungkin aku tidak mempelajari agama ya Sangat tidak mempelajari agama lebih Aku lebih jatuh cinta pada sains gitu Dan pada saat itu aku keseringan jalan-jalan sih Sebenernya traveling terus ngobrol sama orang-orang Dan salahnya orang-orang yang sharing sama aku tuh Rata-rata either agnostik atau ateis gitu Jadi pola pikir aku juga terarah ke sana sih Jadi karena referensi yang aku dapat referensi-referensi Sesuai kepercayaannya mereka gitu Dan misalkan aku ke museum Entah kenapa pada saat itu kayak Kok aku percaya banget teori evolusi gitu Padahal kan itu sekedar teori aja Itu sih yang bikin perjalanan aku Menuju hijrah aku tuh belok-belok banget gitu Sampai akhirnya hidayah datang melalui Al-Quran Ratna mendapat pencerahan dan percaya Islam Pada saat itu sih sebenernya aku lagi jalan-jalan ke toko buku aja Emang aku hobi beli buku sih Aku suka baca novel, suka baca Pokoknya apapun itu Sebenernya aku tipikal pencinta literatur gitu orangnya Kebetulan di bagian bestseller atau new rifle gitu Aku lupa judulnya sih yang bikin aku kayak Eh menarik nih gitu Al-Quran, Al-Quran dan science Terus di bawahnya kayak ada subjudulnya lagi Agama di mata science gitu Jadi kayak wah keren banget nih Mungkin yang ini nih yang harus aku baca Dan itu aku beli Memang kayak tiga halaman pertama yang aku baca itu udah bikin aku kayak Nangis mewek Memang ternyata selama ini tuh yang aku pelajarin salah gitu Ya memang apa ya Referensi yang aku dapat tentang agama itu salah gitu Nah semenjak itu Baru aku merasa Memang benar ternyata Islam itu adalah Menurut aku ya Satu-satunya agama yang Tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan gitu Kalaupun tidak Apa ya Banyak hal-hal yang saat ini Ilmu pengetahuan belum bisa jelaskan gitu Maksudnya wahyu yang ada Ayat-ayat yang dalam Al-Quran Ilmu pengetahuan belum bisa jelaskan Cuma aku yakin Kedepannya Kedepannya Mungkin arah ilmu pengetahuan itu akan lebih bisa Apa ya Membuka dan mencerahkan kita lah gitu Ratna menata hidupnya kembali Untuk menjalankan kewajibannya sebagai muslim Termasuk menutup aurat Sampai akhirnya Karena menutup aurat kan aku mikir Ah yaudah lah yang penting kita baik aja dulu Yang penting Ya itulah kelise gitu Hijabin aja dulu hatinya gitu Sampai akhirnya aku merasa Loh kok kita kayak mau bikin aturan sendiri ya Padahal ini sang pencipta kita gitu Ngasih aturan Tapi kita mau bikin aturan untuk hidup kita sendiri Ya gak bisa sih Maksudnya banyak hal-hal mungkin Yang kita sebagai hambanya pun belum mengerti Tapi kalau misalkan kita meyakini Allah Yaudah aku sih berpikirannya Yaudah jalanin aja dulu semua kewajibannya Insya Allah Pada waktunya kalau kita memang niat Ngedeketin diri sama Allah Kita niat untuk belajar Agama yang kita peluk gitu Insya Allah kita akan mengerti Hikmahnya lah dari itu semua Sekarang begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada Ratna Ya itu dia sih sebenernya dengan aku menjalani Keseharian aku semakin banyak kayak Masya Allah ya bener-bener kuasa Allah banget Kayak bisnis aku yang sisi Rais aja kan itu kayak iseng-iseng Aku lagi sama Aceh ngobrol Eh kak kita pakai usaha kayak apa ya gitu Ah baju udah banyak banget Bentar aja deh Atau enggak makanan aja deh Itu kayak passion gue gitu Yaudah lagi ya berdagang kan sunah Rasul Jadi kita coba aja yuk iseng-iseng berhadiah Memang kebetulan aku hobi masak kan orangnya Nyobain masak terus kasih tester ke temen-temen Mereka pada suka dan Alhamdulillah pas lagi pas jualan Animo orang-orang tuh bener-bener Itu sangat bagus dan Alhamdulillah dalam 3 bulan ini Kita Insya Allah udah akan mau buka cabang yang ketiga gitu Jadi ya karena mungkin aku dalam hati kecil Aku bener-bener pasrahin sama Allah Memang apa ya kayak ibaratkan kehidupan kita Rezeki kita semua Allah yang ngatur Jadi kalau misalkan kita tanemin dalam hati Apa ya kayak aku nothing to lose lah Aku itiar aja Mau sukses mau enggak itu beneran tergantung sama Allah aja Yang penting kita berusaha Dan Alhamdulillah Tidak dikasih jalannya aja sih gitu Karena memang aku juga kan ya pelan-pelan meninggalkan dunia entertainment gitu Bukan karena apa sih Karena memang aku kayaknya fokus untuk menjalankan peran aku sebagai ibu gitu Karena memang aku ngerasa Sebenernya dalam Islam pun wanita sangat mempunyai peran yang apa ya Peran yang strategis lah gitu dalam kehidupan gitu Karena memang kita yang akan mencetak generasi-generasi berikutnya Jadi kalau misalkan aku berharap Ya misalkan ya kita pengen generasi kita yang berikutnya jadi generasi yang lebih hebat Jadi apa ya Jadi bangsa yang lebih hebat gitu ya Itulah tugas-tugas kita sebagai wanita untuk mendidik anak-anak kita nanti Supaya insya Allah generasi berikutnya Indonesia tuh jauh lebih oke lagi daripada generasi aku Karena aku membayangkan gimana ya kalau aku tuh di posisi mereka gitu Dengan cukup ngebayangin itu aja pasti kita manusia ada rasa empati yang sangat mendalam lah ya Apalagi sekarang aku seorang ibu punya anak-anak kecil Kadang yang ngeliat anak aku Ini makan enak, pulang sekolah nonton, makan, main gitu Sementara kayak anak-anak kecil di belahan dunia yang bermasa Yang konflik itu kayak untuk mereka bertahan hidup aja tuh sulit gitu Banyak yang dari umur-umur mereka kecil banget udah kehilangan orang tuanya Jadi apa ya kayak rasa bersyukur aku dengan kehidupan aku yang aku jalani sekarang Kayak ngedorong aku untuk kita harus lebih peduli lagi sama mereka Karena kalau misalkan kita dalam posisinya mereka support dari orang-orang aja tuh akan sangat berarti untuk kita Ibaratkan apa ya menjalani hari-hari kita yang berat lah gitu Sebagai seorang muslimah menurut aku sih yang penting kita respect yourself Then others will respect you terus Yang lebih penting lagi kalau misalkan di saat kita menghormati orang Dan di saat kita memperlakukan orang sesuai dengan apa yang kita harapkan Mereka pun akan bersikap seperti itu Jadi timbal balik aja sih apa yang kita tanam itu yang akan kita petik Kalau kita tanamnya kebaikan insya Allah kebaikan yang akan kita Itu dia sahabat saliha Informasi menarik dan inspiratif saliha di pagi ini Semoga bermanfaat ya Jangan lupa juga untuk tetap saksikan saliha besok jam setengah 6 pagi Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton